selamat menikmati 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 S1 weekly-nya ada di mana? Coba kita lihat di sini. S1 weekly-nya ada di, sorry, kita persiapkan gitu untuk pergerakan secara weekly-nya dulu gitu. Karena kalau daily ini akan ngikutin, kalau kita lihat tadi nih, kita udah di pivot weekly ya, di sini ya. Ini ada LB daily di sini, S1 weekly-nya ada di bawah sini sih, ada di 2014 gitu. Jadi kalau tadi kita ngomongin soal, nah bentar-bentar-bentar, ini baru ngedit, terus kemudian dianya udah lumer banget ya. Tadi masih mantel di pivot weekly, tapi udah 12 lagi ke bawah, sekarang udah di 24 guys. Nah kalau misalnya kita ngeliat kayak gini ya, ini udah kita ngeliat aja, ini high daily, ini low daily, udah ditembus. Jadi kita ngomong ini adalah perahu besar, kalau perahu besar berarti ada tanda-tanda untuk reversal besok. Jadi kita bisa ngeliat, lanjutin lagi pergerakannya untuk besok. Oke, jadi itu aja sekilas update supaya videonya relevan dengan kondisi yang paling akhir, di mana low before daily-nya ini udah di-break. Oke, jadi segitanya videonya kali ini. Jangan lupa untuk di-like, komen pendapat kalian gimana, kira-kira besok kemana menurut kalian. Share juga video ini ke teman-teman kalian, dan subscribe, yang penting subscribe. Jangan lupa untuk subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.